Dalam beberapa waktu ke depan, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Hussein Alatas akan melepas masalah ajangnya dengan menikahi kekasih tercintanya Anissa Nabila. Untuk mempersiapkan acara sakranya tersebut, saat ini Hussein juga mengaku sedang disibukan dengan fitting baju pernikahan yang dirasa perlu dimodifikasi kembali agar sesuai dengan keinginannya. Ya kemarin aku udah fitting, fitting pertama sama calon, cuma aku badannya kan mereka gak ready jadi harus didesain ulang gitu. Dia kan orang Sunda kan, sementara aku orang Jakarta asli gitu, jadi mau gimana gitu adatnya gitu. Tapi kayaknya sih kita tuh gak terlalu ke adatnya banget sih sebenernya, lebih ke modifikasi sih. Selain baju pernikahan, persiapan yang lain untuk acara akad nikahnya seperti konsep acara, tempat, dekorasi dan catering, Hussein mengaku hal tersebut sudah berjalan sekitar 50%. 50% lah, aku doang sama dia berdua-duaan. Makanya jadi karena ini gak pake wedding organizer, karena kita berdua semua berdua-duaan doang yang ngurusin dibantu orang tua, jadi ya makin pasti pusing juga lumayan gitu kan ngaturin segala macemnya gitu. Setiap pasangan yang akan menikah tentunya menginginkan membuat acara resepsi yang meriah dengan dihadiri oleh banyak orang. Namun berbeda dengan pelantun menangis tanpa air mata ini, di mana ia ingin menggelar acara yang sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabatnya saja. Aku gak mau sampai ajang pernikahan itu akad pernikahan jangan sampai jadi kayak ajang buang-buang uang gitu. Gak mau kayak gitu juga. Akhirnya jadi mubazir, terus ya gak baik juga jadinya gitu kan. Intinya yang penting gimana caranya supaya sunnahnya terjalani dengan baik, sudah disampaikan kabar baiknya ke orang banyak gitu kan, ke keluarga juga semua lah gitu. Aku sudah tahu, yaudah gimana caranya tetap efisien gitu kan. Dan Alhamdulillahnya juga, dia juga sepakat.